Salam sejahtera semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle Halo semua, salam sejahtera Malaysia Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle Nah, tonton dan perempuan yang saya amat hormati semua Hari ini kita akan bercakap, kita akan mengetahui satu maklumat yang mengejutkan Mungkin saya boleh beri tajuk video ataupun berita hari ini adalah Cuba untuk menjatuhkan Datuk Seri Anad Ibrahim Cuba untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anad Ibrahim Tetapi gagal Nah, sebelum ini kita juga pernah mendengar Nama Datuk Seri Anad Ibrahim dihina Nah, bila kita dengar begitu Adakah yang menghina Datuk Seri Anad Ibrahim ini Adalah rakyat biasa Ataupun mungkin seteru politik sendiri Mungkinkah nama Tun Mahadir Mungkinkah nama Tan Sri Mahdi Nyasin Yang tersenerai Yang juga tergolong sebagai individu Ataupun pihak yang pernah menghina Datuk Seri Anad Ibrahim Nah, mungkin itu menjadi persoalan Saya sendiri pun tertanya-tanya Adakah ada Wujudnya seteru politik Datuk Seri Anad Ibrahim Yang menghina Datuk Seri Anad Ibrahim Nah, kita bercakap tentang Satu isu yang dikongosikan daripada harapan Delhi Lelaki Hina Perdana Menteri Ditahan Reman Di dalam berita ini Ataupun artikel ini Polis di Raja Malaysia PDRM Telah menahan Seorang lelaki Mengeluarkan kenyataan Berbaur penghinaan Terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anad Ibrahim Melalui media sosial Ketua Polis Daerah Sepang Asisten Komisioner Wan Kamarul Azran Wan Yusof berkata Lelaki berusia 43 tahun Adalah pekerja kilang di Melaka Dari Bandar Baru Salap Tinggi Itu ditahan Pada jam 9.30 malam Di Melaka semalam Artikel ini Diterbitkan daripada harapan Delhi Pada November 15 Menurutnya Perintah Reman Dikeluarkan Mahkamah Magistrat BBSI Bandar Baru Salap Tinggi Sepang Bermula hari ini Sehingga esok Bagi membolehkan Siasatan Lanjut Dijalankan Mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan 14 Akta Kesalahan Kecil EKK 233 Akta Komunikasi Dan Multimedia IPD Sepang Melalui Satu Kenyataan Menafikan Anggotanya Terbapit dalam Satu Hantaran Jelik Terhadap Perdana Menteri Menerusi Media Sosial Melalui Semakan Dijalankan Berdasarkan Satu Tangkap Layar Memaparkan Komen Yang Dilontarkan Seorang Individu Mendakwa Anggota Di IPD Sepang Semakan Dijalankan Pihak Bukit Aman Menerusi Telekon Bimbit Yang Digunakan Mengesahkan Individu Terbapit Bukan Warga Kerja PDRM Nah Bagi saya Ini pasti Satu perkara Yang sensitif Dan bagi saya Tidak elok Untuk Menghina Perdana Menteri Nah Tentu Akhirnya Lelaki Yang menghina Perdana Menteri Ditahan Leman Kita juga Mungkin Boleh katakan Ini Satu Tahanan Satu penahanan Ataupun Satu tangkapan Yang mengejutkan Politik Malaysia Tentu Tuhan-tuhan yang amat dihormati Apa komen Anda Berkaitan dengan isu ini Sekian saja untuk kali ini Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan menekan butang like Share dan juga subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuhan-tuhan dan bapak Yang amat dihormati Hari ini Kita akan bercakap Tentang Satu lagi Perkara Ataupun Satu lagi Isu yang hangat Yang berlaku Di dalam Parti Komponen Perikatan Nasional Yaitu Bersatu Nah Seringkali kita mendengar Ada sahaja Laporan Diterima oleh SPRM Diterima oleh Polis Yang Berkaitkan Dengan Kepimpinan Politik di Malaysia Hari ini pula SPRM sendiri Membuat Laporan SPRM sendiri Membuat Laporan Polis Terhadap Ahli Bersatu Nah Saudara-saudara Persoalan yang timbul adalah Siapakah Ahli Bersatu ini Dan Apakah yang telah Dilakukan Oleh Ahli Bersatu Kepimpinan Bersatu ini Sehinggakan SPRM sendiri Yang Membuat Laporan Polis Satu Perkongsian Daripada Artikel Harapan Deli Satu Laporan Polis Telah Dibuat Oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Berhubung Tindakan Seorang Ahli Bersatu Terengganung Yang Didakwa Memfitnah Badan Penguatkuasa Itu Nah Tak Cukup Lagikah Untuk Memeningkan Kepala Presiden Bersatu Tan Serimudin Yassin Selepas Empat Lagi MP Dari Kepimpinan Bersatu Dari Kepimpinan Brigata Nasional Yang Sudah Menyatakan Sokongan Terhadap Kerajaan Berpaduan Nah Kali ini Diterima Pula SPRM 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 Berhubung Polis Terhadap Ahli Bersatu Nah Dalam Artikel Ini SPRM Menerusi Kenyataan Berkata Dalam Satu Hantaran Di Aplikasi TikTok Bernama Ed Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya Kecil PRK Parlimen Kemaman Pada 10 November Lalu Beliau Telah Menyatakan Bahawa Jentera Jentera Kerajaan SPRM Dan Hakim Hakim Dikawal Oleh Kerajaan Semasa Serta Mempertikaikan Keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Berhubung Sabitan Empat Pertuduhan Keatas Bekas Menteri Belia Dan Sukan SPRM Memandang Berat Fitnah Dan Tomahan Yang Dilemparkan Kerana Ia Boleh Menjejaskan Keyakinan Orang Ramai Terhadap Sistem Penguat Kuasaan Dan Perundangan Negara Maklum Kenyataan Itu Susulan SPRM Berharap Tindakan Sewajarnya Dapat Diambil Dengan Segera Terhadap Mereka Yang Mengeluar Dan Menyebarkan Fitnah Berkenaan Nah Persoalan Yang Bermain Di Fikiran Saya Adalah Selepas SPRM Membuat Laporan Polis Terhadap Ahli Bersatu Adakah Ahli Bersatu Tersebut Yang Terlibat Dengan Laporan Itu Yang Dinamakan Di dalam Laporan Daripada SPRM Itu Berisiko Untuk Ditangkap Nah Tonton Kita Teruskan Dalam Artikel Ini SPRM Juga Menegaskan Mereka Adalah Badan Penguat Kuasa Yang Diperkasa Oleh Undang Undang Untuk Melaksanakan Fungsi Dan Peranan Membanderas Rasuah Dengan Bebas Dan Profesional Tanpa Dikawal Mana-mana Pihak Pada 26 September Lalu Mahkamah Pilihan Raya Terengganu Membatalkan Kemenangan Cheikh Alias Hamid Yang Mewakili PAS Setelah Pihak Pempetition Wan Muhammad Hisham Wan Abdul Jalil Pengundi Berjaya Membuktikan Perbuatan Rasuah Telah Berlaku Dengan Tujuan Mempengaruhi Pengundi Pada PRU Ke-15 Kemudiannya Pada 3 Oktober PAS Memutuskan Untuk Tidak Memfailkan Sebarang Rayuan Terhadap Keputusan Petition Parlimen Kemaman Yang Membatalkan Kemenangan Parti Itu Apa Komen Anda Sekarang Bersama Di Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Subscribe